Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Ya saudara, berdiri sejak tahun 2015, Gereja Kristen Injil Indonesia, diresmikan oleh Bupati Kepahyang. Dalam peresmian GKII, Bupati mengapresiasi kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepahyang. Bupati Kepahyang memberikan sambutannya selaku kepala daerah. Sangat bangga terhadap kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Kepahyang. Walau berbeda, akan tetapi tetap saling membantu dan bahu-membahu dalam kegiatan apapun. Bupati juga berharap semoga Gereja GKII dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat gereja, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam acara peresmian juga turut hadir Volko Pimda Kabupaten Kepahyang dan tamu undangan. Selaku Bupati Kepahyang, saya mengatakan saya bangga dan berterima kasih kepada segenap jamaat Gereja Kristian Indonesia yang berhasil membangun gereja ini dengan sangat megah. Yang kedua tentu, kedepan gereja yang megah ini perlu dimanfaatkan. Bupati Kepahyang mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua pihak dalam pembangunan gereja GKII. di Kabupaten Kepahyang, karena gereja GKII saat ini gereja termegah di Kepahyang. Semoga kerukunan umat beragama terus dapat terjalin dan bersama-sama bersinergi dalam membangun Kabupaten Kepahyang menjadi lebih baik lagi. Dari Kabupaten Kepahyang, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.